Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa sebelum lanjut yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan disini saya menyampaikan berita dihadapan saudaraku Hai terkait dari pernyataan ke Ketua ya Kepala BPP saya bacakan beritanya dari media online Repelita dengan judul Hai kata Kepala BPP Soekarno adalah umat Islam paling berhasil meneladani politik Nabi Muhammad Hai kepala badan pembina ideologi Pancasila atau BPIP Yudian Wahyudi menilai presiden kesatu Soekarno sebagai sosok umat Islam yang berhasil meneladani politik lapangan ia kemudian menyinggung Soekarno dengan politik yang dilakukan Nabi Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam Hai Bung Karno itu adalah umat Islam yang paling berhasil meneladani politik lapangan Rasulullah Nabi Muhammad pada waktu maka revolusi pertama tidak berdarah dalam sejarah Bung Karno memimpin bangsa Indonesia ini proklamasi tidak berdarah ungkap Yudian dalam diskusi peringatan 60-61 tahun pidato Bung Karno di sidang PBB dilihat dari YouTube BAMUSI TV Kamis 30 September 2021 selain itu Yudian menyebut Bung Karno juga berhasil mewujudkan teori politik menyuk majemuk seperti dalam piagam Madinah atau dokumen yang disusun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait perjanjian dengan suku dan kaum penting diastrib tahun 622 prestasi lainnya adalah Bung Karno yang berupaya mempersatukan 54 negara atau 54 kerajaan di Indonesia Yudian menilai peristiwa ini tidak akan terjadi apabila Indonesia tidak dipimpin oleh Soekarno yang mewujudkan juga kemerdekaan Republik Indonesia dan ini peristiwa sekali lagi tidak pernah terjadi di dalam sejarah kecuali di tangan Bung Karno Bung Hakta dan bangsa Indonesia makanya saya katakan Bung Karno adalah umat Islam yang paling berhasil meneladani politik lapangan revolusi tidak berdarah mewujudkan piagam Madinah itu jelasnya ia kemudian menyinggung soal ekspresiden Mesir Gamal Abdul Nasir yang hanya mampu melawan negaranya sendiri sedangkan Yudian melihat Soekarno Piawai dalam melakukan komunikasi dengan raja maupun sultan kerajaan saat itu untuk menyerahkan kekuasaannya lalu kemudian bergabung menjadi sebuah negara dengan nama Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI kita boleh banding Pak Gamal Abdul Nasir dia cuma melawan negara sendiri bahkan Amerika sekalipun cuma lawan induknya Rusia juga sama termasuk Uni Soviet coba dilihat ini bukan sejarah abad 20 tapi sejarah dunia belum pernah ada dalam waktu hanya 59 detik Bung Karno bisa membebaskan dan mempersatukan 54 negara beber dia disini salah satu keunikan penguasa-penguasa Indonesia yang disebut lokal maksudnya raja-raja Sultan yang begitu muda dan ikhlas menyerahkan kekuasaan mereka dengan segala koeksi UNC konstitusionalnya kepada sebuah negara yang baru sekadar nama nama NKRI nah tanpa kopi Awe yang Soekarno khususnya mungkin nasib bangsa ini lain tutup Yudian demikian sahabatku terkait daripada kepala BPIP ini nah disini saya juga bisa sedikit menambahkan saya pribadi mengakui bahwa Bung Karno adalah san proklamator san orator dan diakui dunia itu saya hormat namun disini juga saya mengatakan dan perlu juga sejarah tahu dan perlu juga sejarah tahu bahwa pernah pada saat agresi militer Belanda Bung Karno ini kan ditawan ditangkap oleh Belanda penjajalah maka General Sudirman mengambil alih pemerintah militer melanjutkan seandainya di saat itu General Sudirman juga menyerah kepada Belanda mungkin negara ini tidak akan merdeka tetap dijajah karena Bung Karno sudah menyerah tidak mau melawan sedangkannya tetap melawan yang bergelirat adalah General Sudirman tentara bersama rakyat kemudian resolusi Nadeltul Ulama NU di Surabaya kalau itu tidak ada juga para ulama-ulama dan para santri mungkin kita juga sampai ini mungkin Indonesia belum seperti sekarang banyaknya tokoh-tokoh ulama jadi kalau Pak Kepala BP ini berbicara tentang Bung Karno seperti itu oke saya setuju tapi ingat negara ini berdiri bukan hanya karena jeripaya Bung Karno bukan yang saya sampaikan tadi mungkin kalau General Sudirman tidak gerli ya kita mungkin belum merdeka karena waktu itu terjadi kokosongan pemerintahan pemerintahan sipil jatuh ke tangan Belanda Bung Karno menyerah eh General Sudirman tidak mau menyerah bahkan arek-arek Surabaya tidak mau menyerah para santri dan nasionalis lainnya nah disini juga membandingkan masalah keteleadanan Nabi Muhammad SAW sebagai seorang muslim disini saya tidak terlalu banyak membahas karena khususnya yang muslim sudah selayaknya mengikuti ya mengikuti ajaran ahlat tingkat laku kepemimpinan daripada Nabi Muhammad SAW siapapun boleh umat muslim tapi yang perlu diingat tidak ada umat atau pengikut Nabi Muhammad yang sesempurna Nabi Muhammad SAW siapapun bisa kenapa ya khususnya yang muslim maaf ya non muslim ya karena ini yang dibahas salah masalah muslimnya islamnya bahwa siapapun akan terus berupaya untuk terus mengikuti ajaran tingkah laku ucapan daripada Nabi Muhammad SAW ya termasuk para ulama-ulama kita nah ini tambahan dari saya artinya bangsa ini merdeka ya atas nama bangsa Indonesia yang berjasa adalah seluruh rakyat Indonesia yang berjuan di masa itu tanpa dimonopoli oleh satu orang tanpa dimonopoli oleh satu suku satu agama satu ras maupun satu golongan bagaimana pendapat saudara-saudara semuanya kalau ini adalah pendapat saya bagaimana dengan pendapat saudaraku khususnya dari kerajaan-kerajaan yang ada mulai dari Aceh sampai Papua dan suku-suku dan tokoh-tokoh lainnya silakan saudaraku berikan jawaban cuma saya berpesan hindari ya dalam menyampaikan pendapat atau pesan hindari kata-kata hinaan cacian makian merendahkan maupun meremehkan sebaik-baik kita adalah yang selalu mengangkat kebaikan setiap orang lebih khusus kepada para pemimpin dan para tokoh agama dan para ulama-ulama sebaik-baik kita adalah selalu menaikkan dan mengangkat kebaikannya bukan selalu menaikkan atau mempiralkan keburukannya itu saja kawan tetap semangat jaga persatuan Indonesia NKRI harga mati Bineka Tunggal Ika Pancasila ideologi negara kita mari kita pekikan lagi semangat untukmu Mereka Allah Akbar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semuanya Salam santun Salam hormat Salam persaderaan dan Salam persatuan Indonesia selamat menikmati